Intro Hai Pokkoners dan Hai juga Dreamers Kembali lagi bersama Ginzari Zadan Sissy Rahman Yang menemani kamu di Extra Time Dan kali ini kita bakal membahas tentang Fun Fact Inilah yang paling favorit kalau misalnya ngomongin soal fun fake about Korea Betul sekali karena Pasti yang paling dipanggilin adalah berkunjung kesana sih sebenernya Walaupun kamu udah punya posternya Walaupun kamu udah punya foto-fotonya Mungkin kamu harus menabung kali ya Karena kenapa Karena mungkin suatu saat kalau misalnya kamu mendapatkan kesempatan gitu ya ke Korea Kamu mungkin harus dateng dan Melihat nih kira-kira list apa aja yang harus tempat-tempat kamu datang Aku mau nabung bagi duit dong Boleh Bener kan ya Ini kan Cijina banyak banget nih Dualin dong buat aku nabung Boleh 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 ya Tapi tenang Buat Dreamers ataupun Popconers yang pengen dateng Jangan lupa nih Kita bisa memberikan beberapa solusi tempat-tempat yang akan menarik Kalau misalkan Dreamers ataupun Popconers kunjungi ke Korea Yes, tempat pertama Ini menjadi salah satu tempat yang bakal menjadi incaran para Popconers ataupun para Dreamers Apa itu Sisi? Kalo misalnya ngomongin stalker ya Aku sih pengennya langsung dateng ke kantor manajemen yang artif Kenapa? Ya jelas lah Bisa liat misalnya tepe-tepe Tepe-tepe tau gak? Apa? Yang itu kalo misalnya masuk seger pake tepe tau Tepe! Iya maksudnya tebar persona Nah itu menjadi salah satu tempat favorit Kenapa? Karena biasanya banyak banget fans-fans yang Dalam tanda kutip fanatik Mereka menunggu dari pagi sampai malem Malem pagi-pagi malem-pagi Kayak Bang Toyp ya Gak pernah pulang-pulang Tukan Bang Toyp banget Karena mereka memang pengen menungguin artis ya Walaupun turun dari mobil sekelebatan aja Tapi mereka cukup pengen menunggu Itu kayaknya udah berasa Hysteris nangis kejajan-kejajan gelojotan Gelojotan Ini badunya ngomongin soal lokasinya Kantor manajemen artis-artis nih Berdekatan loh di Jeginza Lokasi SM Entertainment tuh berdekatan sama JYP Sama Keep Entertainment juga Which is enak ya Kalo misalnya abis dari SM Ke Cube, Mampir, Ke Beast Liat kan YG Entertainment pun menjadi salah satu tempat cover juga ya Iya bener banget Buat top turners mungkin kalo misalnya Hadir ataupun datang kesana Bucu sekali Dan gak hanya itu aja Memang ada banyak banget gedung agency Karena disanapun katanya Boy Band itu tuh udah berjamur banget Tapi mungkin yang ke Indonesia baru beberapa aja Jadi nantikan ya Beberapa Boy Band ataupun Ruki-Ruki baru yang bakal hadir ke Indonesia Pasti ya Tapi ngomong-ngomong soal gedungnya mereka nih Yang paling unik adalah ternyata gedung dari YG Entertainment Wow Penasaran? Kesana aja Cin Langsung ya Tengah bisa diliat-liat di Googling juga seperti itu ya Bener Dan siapakah ataupun tempat apakah yang menjadi tempat cover? Kedua kalo misalkan popconers pengen datang ke Korea Ini menjadi salah satu tempat yang cukup ekonomis Karena kamu bisa membeli beberapa produk-produk Seperti merchandise-merchandise dari Korea Yes Myung Dong Underground Mungkin kalo misalkan kamu udah ke Korea Jangan lupa balik ke Indonesia Kamu harus membeli merchandise untuk teman-teman kamu Karena di tempat ini nih DJCC ya Banyak banget merchandise-merchandise Kayak baju, topi gitu ya Aksesoris Lengkap disana Dan pasti juga ini bakalan menjadi tempat yang wajib Kudu mesti harus kamu datang Tapi yang kedua yang menjadi masalah adalah harganya murah atau enggak Itu kalo bisa dibilang ya Kalo ibarat kata di Indonesia atau di Jakarta Kayaknya Mangdu gitu Apa tuh Mangdu? Mangdu Oh gitu Tanah Abang gitu Jadi barang-barangnya itu Ketauan ya, selera Aku waktu itu aku pernah dua kali kesana Oh iya Oh soalnya Kau pernah pernah soalnya Aku beli banyak banget karung Dua karung Oke kita lanjut Kakak Ginza Jadi yang ketiga Ini tempat yang menjadi salah satu favorit juga Yes Star Avenue Mungkin kalo misalkan dreamers ataupun popconers Masih bingung kira-kira Star Avenue Kira-kira apa ya di GCC ya Guess what Star Avenue ini adalah salah satu tempat yang paling favorit Untuk para wisatawan atau turis kalo misalnya datang ke Korea Kenapa? Karena disini banyak barang-barang dari idola K-pop kamu dipajang disini Dan disini juga banyak ada yang namanya Kayak semacam tempat aksesoris juga hampir sama kayak Bener-bener Yang sebelumnya gitu ya Mingdong Underground Tapi mungkin ini optionnya lebih Nah itu dia Lebih unik dan lebih banyak Soalnya kalo misalnya ngomongin Star Avenue ini Ada Lotte World Terus ada Dati Free Shop Betul Ah banyak banget kalo misalnya mau mainan Itu hal-hala dufan sih sebenernya Lotte World Dan yang terpenting adalah kalo misalnya kamu suka yang namanya miniatur K-pop gitu ya Atau action figure gitu ya Kamu juga bisa mendapatkannya disana Yes bener banget Dengan again and again gitu Offerable price So Kamu harus dateng ke sana ya Kalo misalnya kamu punya kolornya Kalo gak tau tempatnya dimana aja kita aja Oke Kita bisa memandunya ya ko Dan ini dia tempat terakhir yang bakalan kamu harus datangi Yaitu ada Keystar Gallery Ini menjadi salah satu tempat yang cocok juga buat kamu datangin Ataupun kamu yang hobinya belanja Ini surganya juga Keystar Gallery Kenapa? Karena disini nih mungkin di JCC bisa mencari aksesoris Kalo yang cewek-cewek kan lain aksesoris gitu ya Kamu bisa kesini Atau banyak poster-poster besar Cari cowok bisa gak? Bisa Disana tuh katanya ya Jadi kan kemarin di JCC abis bertemu dengan salah satu teman dari Korea Dia bilang katanya Sekarang tuh banyak banget masyarakat Korea Jadi even kamu naik lift aja itu tuh dempet-dempetan di Korea Why? Karena banyak banget entire world Orang-orang yang pengen dateng ke Korea Dan akhirnya efeknya adalah sekarang Penduduk di Korea tuh berlipat-lipat ganda daripada di Jakarta Penduduk banget So buat kamu yang pengen dateng ke Korea Please Setahun sekali Hahaha Dan yang jelas Jangan lupa ke tempat-tempat yang tadi DJ Giza bilang Ya Ada apa aja tadi dari K-Star Gallery Ya ulang ya Ada K-Star Gallery Ada juga Star Avenue Ada Miundong Underground Dan yang paling pasti harus banget main-main ke kantor manajemen Ada banyak anak aktif di Korea Itu dia beberapa tempat yang DJ Giza dan DJ Suzu di rekomendasikan Yap-yap Buat kamu dateng ke Korea Jangan lupa ke tempat-tempat tersebut Yes Popcorners Kalau misalkan kamu pengen video klipnya di bedah gitu ya sama kita Nah kita pengen kasih tau nih caranya gimana nih DJ Suzu Caranya gampang banget langsung aja mention ke app popcorn di channel Dan at Dreamers Radio ID Jangan lupa hashtagnya bedahklip Nah itu dia gampang banget Kalau misalkan kamu berhasil kita menangkan Kamu juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah berikut ini Ada Buku Ada Teensop Lalalalalala Ihh banyak banget ya Pokoknya banyak banget deh spesial buat kamu Popcorners Kamu tinggal pilih aja hadiah yang apa Nanti DJ Giza dan DJ Suzu berikan buat kamu Popcorners Betul sekali Dan Kayaknya nih udah Apa namanya Dan fun facts Video klip udah kelar Thank you banget buat Popcorners juga Yap Yang sudah melihat kira-kira Kepingin gak ya Dateng ke Korea Pastilah kepengen banget ya Apalagi kalau misalkan punya rezeki gitu ya next time Amin So Saatnya DJ Giza pamit Dan DJ Sisi pamit Sampai ketemu di extra time berikutnya Oke See ya bye 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 Habis ini ada satu video klip yang dibuat dengan penuuu cinta Cuman di extra popcorn